Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bertemu lagi dengan Pak Tono dalam mata pelajaran PJUK Hari ini kita akan belajar pelajaran 6 yaitu 6 lantai 6 lantai merupakan suatu latihan tubuh yang dipilih dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani Mengembangkan keterampilan dan menanamkan nilai-nilai mental spiritual Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Menerapkan berbagai variasi dan kombinasi pola gerak dominan Yaitu bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat Dalam aktivitas 6 lantai dengan baik dan benar 2. Mempraktikan berbagai variasi dan kombinasi pola gerak dominan Setelah selesai materi ini, kita punya dua nilai Yang pertama nilai pengetahuan dan yang kedua nilai praktik Gerakan senam lantai yang akan dipelajari adalah Yang pertama ada handstand Handstand merupakan berdiri menggunakan dua tangan Kemudian ada kopstand Kopstand merupakan berdiri menggunakan kepala Dan yang ketiga ada kayang Adalah bertumpu menggunakan empat titik Yaitu dua tangan dan dua kaki Selanjutnya ada sikap lilin Ada berguling Guling depan dan guling belakang Terus ada meroda Baik kita akan membahas satu-satu Nah sebelum anak-anak melakukan aktivitas senam lantai di rumah Perlu diperhatikan bahwa untuk melakukan senam lantai Diperlukan alas yaitu kasur, busa, atau matras Agar menghindari cedera saat melakukan senam lantai Yang pertama ada handstand Atau berdiri menggunakan tangan Yaitu Handstand atau berdiri menggunakan kedua tangan Adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan Gerakan handstand berguna untuk melatih kekuatan otot tangan dan keseimbangan Nah untuk handstand bisa dilatih dengan dua tahap Yang pertama handstand dengan dibantu teman memegang kaki Yang kedua handstand dengan bersandar di dinding Selanjutnya ada cop stand Cop stand adalah berdiri menggunakan kepala Tujuannya untuk melatih kekuatan otot leher, keseimbangan, dan keberanian Selanjutnya ada kayang Kayang adalah posisi kaki bertumpu dengan empat titik dalam keadaan terbalik Dengan meregangkan mengangkat perut dan panggul Manfaat gerakan kayang adalah meningkatkan kelenturan tubuh otot perut, ruas tulang belakang, dan menambah kekuatan otot bahu dan lengan Selanjutnya ada sikap lilin Sikap lilin adalah kedua kaki lurus ke atas dengan kedua tangan menopang di pinggang Gerakan sikap lilin bertujuan melatih keseimbangan Dan selanjutnya ada berguling Berguling dapat dilakukan dengan dua cara yaitu berguling ke depan dan berguling ke belakang Maroda Maroda adalah gerakan tubuh berguling seperti roda Gerakan maroda menggunakan tumpuan kedua kaki dan kedua tangan secara bergantian Baik anak-anak untuk pertemuan hari ini sudah selesai Materinya bisa kalian baca-baca lagi di buku paket Karena materi hari ini sudah ada di buku paket Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di WA ke Pak Tono Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya